Ketua KPK non-aktif Firly Bahuri hari ini memenuhi panggilan Baris Krim Polri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa lebih dari 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Ketua KPK non-aktif ini diperiksa lebih dari 10 jam oleh Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum dan akan kooperatif. Pengabdian saya adalah menghormati kepada bangsa negara. Dan sampai hari ini saya tetap menghormati kemungkinan kemungkinan kemungkinan. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat takat kepada hukum, tinggi supramasi hukum. Dan tentulah kita sadar, kewanyakan kita adalah negara hukum, terkestat, dan bukan negara kekuasaan atau maksudan. Karena itu saya sempurna harap, mari kita ikuti proses yang kita berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dan berangkat mengeraskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan atau pengusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan cenderung kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua saya sangat organisasi atas kehadiran serta perhatian. Seperti apa pemeriksaan ketua KPK nonaktif Firli Bahuri yang sudah selesai di Baris Krim Polri, kita akan tanyakan kepada rekan kami, Helmi Sajangbati dari gedung Baris Krim Polri. Selamat malam, Helmi. Apa saja pertanyaan yang diarahkan kepada Firli? Apa-apa saja hal yang didalami oleh penyidik? Selamat malam, Abraham dan juga Pak Minta Ailu. Saya sampaikan untuk pemeriksaan tentang kesangka Pak Sipudan Pemerintah dan Pemerintah Pertanian Krim Polri, cara melihat di RIPO yaitu Firli Bahuri, sudah selesai sejak malam tadi sekitar RIPO 19.40. Ada pun materi pemerintahan, yang disampaikan kepada awal media yang sempat menguanggarai Firli Bahuri setelah dikitar oleh Pak Minta Ailu. Abraham. Helmi, apakah ada pengamanan khusus saat pemeriksaan atau barangkali ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya, yang tidak tersampaikan secara utuh kepada publik? Ya, untuk pengamanan dari Firli Bahuri ini memang tidak ada pengamanan khusus, memang ada beberapa anggota kepolisian dari pelayanan markas yang membahas, karena memang situasi di depan gedung Baris Krim Polri itu ramai oleh warnawan yang menunggu akan keluar nyakit diperubin dan meminta keterangan terkait hasil pemeriksaan hari ini. Seperti itu. Oke. Ya, ke depannya langkah apa lagi yang akan disiapkan oleh penyidik Baris Krim untuk memastikan tuntasnya dengan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang melibatkan Ketua KPK Nonaktif, Firli Bahuri. Ya, untuk proses hukum lanjutan memang untuk saat ini kami dari teman-teman media yang menerima keterangan dari penyidik Baris itu belum menerima keterangan resmi atau proses hukum apakah akan ada pemanggilan lanjutan lagi dalam kesetangan terhadap Firli Bahuri atau seperti apa proses hukum lainnya memang belum ada seperti itu. Terima kasih atas laporan Anda, Helmy Sejangbati dari Gedung Baris Krim Polri, Jakarta.